Halo Pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Mbiangas hingga Pelorote. Berpengaruh lagi bersama saya Mona Hazarinisak dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa kita ke informasi pertama, pemerintah mempersiapkan langkah antisipasi kelangkaan gandum akibat krisis global dan juga hiperinflasi. Melalui pengembangan Sorghum sebagai pengganti gandum, pemerintah bersiap menjaga ketahanan pangan nasional. Payal projek pengembangan Sorghum akan terpusat di Provinsi Nusa Tegara Barat. Pemerintah tengah meningkatkan produksi dan helirisasi tanaman Sorghum dan mengembangkan tanaman pengganti gandum untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Terkait hal tersebut, pemerintah juga tengah mempersiapkan pilot projek pengembangan Sorghum yang akan dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Noi Ngapu. Rencana diadakan pengembangan Sorghum melihat dari kondisi beberapa negara yang melarang ekspor gandum seperti Kajahstan, Kyrgyzstan, India, Afganistan, Algeria, Kosovo, Serbia, dan Ukraina. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam Konfresi Persia mengungkapkan, tercatat hingga bulan Juni tahun 2022 realisasi luas tanam Sorghum telah mencapai 4.355 hektare dan telah tersebar di enam provinsi di Indonesia. Adapun untuk pengembangan Sorghum nantinya, Presiden Joko Widodo telah menugaskan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyiapkan roadmap hilirisasi dan pengembangan Sorghum hingga tahun 2024. Terkait dengan perkembangan kebijakan import gandum. Dari arahan Bapak Presiden bahwa saat sekarang realisasi pengembangan Sorghum saat ini masih luas tanamnya sampai di bulan Juni ini sekitar 4.355 hektare. Dan tersebar di enam provinsi dengan produksi 15.243 ton atau dengan produktivitas 3.63 ton per hektare. Nah Bapak Presiden minta agar dibuatkan roadmap sampai tahun 2024. Dan kami laporkan bahwa target dari musim sasaran tanam di 2022 adalah 15.000 hektare. Dan ini tentu ada pengembangan sebesar 100.000 hektare. Dan Bapak Presiden minta bahwa diprioritaskan untuk daerah Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Wai Ngapu yang kemarin sudah dilihat oleh Bapak Presiden. Dan di tahun 2023 dipersiapkan lahan sejumlah 115.000 hektare. Dan di tahun 2024 sebesar 154.000 hektare. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adisa Smito mengatakan, pemberian vaksin keempat atau booster kedua akan lebih dulu memprioritaskan tenaga medis, lansia, dan penderita komorbit. Wiku menambahkan untuk pemberian vaksin booster kedua bagi masyarakat umum masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adisa Smito menjelaskan, pertanggal 29 Juli 2022, pemerintah sudah memulai pemberian vaksinasi booster kedua bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Melihat perkembangan cakupan vaksinasi booster sudah mencapai 27,22% dari sasaran vaksinasi yang telah ditetapkan, pemerintah menegaskan bahwa untuk pemberian vaksin booster kedua akan diberikan berdasarkan prioritas terlebih dahulu seperti tenaga kesehatan, lansia, dan penderita komorbit. Adapun untuk upaya pemberian vaksinasi booster kedua pada rentang usia yang lebih muda dari 18 tahun, Wiku menginformasikan untuk menunggu kepastian dari pemerintah ke depannya. Lebih lanjut terkait pemberian vaksinasi booster kedua untuk masyarakat umum, Kementerian Kesehatan juga akan menyampaikan perkembangan selanjutnya terkait program vaksinasi booster kedua tersebut. Vaksin booster atau vaksin penguat, yaitu vaksin yang diberikan setelah vaksin dosis inti, yaitu dosis 1 dan 2. Pada prinsipnya, pemberian vaksin booster kedua akan diberikan berdasarkan prioritas terlebih dahulu, yaitu tenaga kesehatan, lansia, dan penderita komorbit. Mohon menunggu informasi selanjutnya dari Kementerian Kesehatan terkait waktu pergiliran vaksin booster kedua ini untuk masyarakat umum. Selanjutnya, pemerintah sudah melakukan seru survei kembali di bulan Juni-Juli tahun ini sebagai dasar pengukuran tingkat herd immunity masyarakat yang diharapkan akan keluar hasilnya sebelum tanggal 17 Agustus. Pemirsa jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 mengingatkan masyarakat untuk terus memperhatikan protokol kesehatan saat mengikuti perayaan HUD RI. Menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adisa Smito meminta masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Dimana saat ini Indonesia masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan diimbau bagi masyarakat yang ingin berkegiatan saat perayaan HUD Republik Indonesia yang ke-77, baiknya harus mempersiapkan rencana aktivitas secara aman dan nyaman dari penularan COVID-19. Wiku juga mengharapkan kepada masyarakat untuk tetap waspada dengan potensi penularan yang ada di tengah kasus yang kembali meningkan dan dimohon segera melakukan metode testing apabila merasa sakit dan melakukan isolasi mandiri demi keselamatan bersama. Masih ada beberapa jangka waktu menyelang 17 Agustus. Kita harus dimohon untuk seluruh masyarakat bisa mempersiapkan rencana aktivitas yang aman di tengah pandemi COVID-19 agar peluang penularan meskipun aktivitasnya meningkat ini dapat ditekan. Dan tetap utamakan protokol kesehatan dan ingat tunda kegiatan jika merasa sakit untuk kesehatan dan keselamatan bersama. Terima kasih. Kujungan kerja Presiden Joko Widodo ke sejumlah negara beberapa waktu lalu membuahkan investasi di beberapa bidang. Deputi Bidang Proposi Peranaman Modal Kementerian Investasi BKPM menyebut sudah ada pilot proyek yang terrealisasi. Usai melakukan kunjungan kerja ketiga negara pada akhir Juli lalu, yakni China, Jepang, dan Korea, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan beberapa perjanjian dalam bidang investasi. Tercatat Jepang berpotensi berinvestasi ke Indonesia sebesar Rp75,4 triliun dan Korea sebesar Rp100,69 triliun. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM Nurul Ikhwan menyebutkan, sudah ada pilot proyek yang akan dilakukan hasil dari kunjungan tersebut. Semua itu dilakukan untuk menuju investasi inklusif yang berkelanjutan. Selain itu hal tersebut juga bentuk komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan bagi negara yang bersangkutan. Jangan juga mengharapkan pada pihak asing untuk kita bisa mempunyai kemampuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dari penguasaan teknologi. Sehingga kita juga harus melihat, barangkali Prof. Monijin, kita bisa melihat ada kira-kira pentahelix yang harus melakukan kolaborasi. Nah setidaknya para pemangku kepentingan tadi, saya bisa menyampaikan ada pentahelix di situ. Yaitu ada pihak pemerintah, satu, kemudian yang kedua adalah pihak pelaku usaha atau investor. Kemudian yang ketiga sebenarnya dari pihak kampus dan juga lembaga-lembaga penelitian yang mereka bisa menghasilkan teknologi-teknologi yang kemudian bisa kita bantu bergeser mulai dari levelnya skala di laboratorium, kemudian dia masuk kepada piloting project, sampai kepada skala untuk industri. Nah kemudian yang keempat ini adalah masyarakat. Jangan lupa, inklusifitasnya terjadi di sana, masyarakat. Dan yang kelima itu jangan lupa LSM. Nah LSM atau NGO, tidak semua NGO ataupun LSM ini berada dalam posisi yang destruktif terhadap polusi-polusi pemerintah. Tapi kritik-kritiknya pun bisa membangun, sehingga ini perpaduan dari pentahelix yang kita lakukan diharapkan pada akhirnya bisa memunculkan ekonomi yang berkualitas yang diantaranya adalah yang inklusif dan juga berkelanjutan. Pemirsa akan kembali sesaat lagi dengan informasi seputar rahasia Paragames 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya.